Keluarga mahasiswa Universitas Indonesia, yakni M. Hasyah Atalasyah Putra, menginginkan pensiunan Polri di proses hukum. Pasalnya, Purnawirawan AKBP Eko Setia Budi Wahono telah lalai memberikan pertolongan hingga nyawa Hasyah tak dapat diselamatkan. Kuasa hukum keluarga Hasyah, yakni Rian Hidayat, telah membuat laporan atas kasus yang menipah Hasyah Atalasyah pada Kamis 2 Februari 2023. Dikutip dari Tribun Jakarta.com, Rian Hidayat meyakini laporan yang sudah diberikan ke Polda Metro Jaya akan segera ditindaklanjuti polisi. Diketahui sehari setelah pelaporan belum ada panggilan yang diterima pihak keluarga. Kendati demikian, Rian Hidayat tetap yakin laporannya akan ditindaklanjuti kepolisian. Seperti diketahui, korban tak kunjung mendapat pertolongan. Selain itu, korban dengan sengaja dibiarkan terkapar di pinggir jalan. Menurutnya, hal tersebut merupakan kelalaian yang dilakukan Eko terhadap korban. Atas hal tersebut, pihak keluarga Hasyah ingin Polri menegakkan hukum secara adil dalam perkara kecelakaan yang menewaskan Hasyah. Sementara itu, Kabit Humas Polda Metro Jaya, yakni Kombes Truno Yudowisnu Andikong menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti laporan kepolisian dari orang tua Hasyah. Pendalaman pelaporan tersebut bakal dilakukan dengan menyandingkan hasil rekonstruksi ulang pada Kamis 2 Februari lalu. Sehingga nanti dapat terbukti ada atau tidaknya dugaan kelalaian yang dilakukan Eko Setia Budiwahono. Sedangkan pemerhati masalah transportasi, yakni Budianto menyebut, peristiwa yang dilakukan Eko merupakan tindak pidana kejahatan. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 231 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Yakni, mewajibkan pengemudi yang terlibat kecelakaan untuk memberi pertolongan kepada korban. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton!